Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat wajibanjar, sahabat-sahabat wajibanjar Dimanapun anda berada Saya kembali bersilaturahmi menyapa sahabat Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan walafiat Dimurahkan rejeki Dilancarkan segala macam urusan dunia dan akhirat Juga bagi yang belum punya jodoh Dilancarkan jodohnya Bagi yang sudah punya jodoh Dieratkan jodohnya dengan sakinah mawadah warahma Kali ini saya akan kembali berbagi untuk sahabat Mudah-mudahan ini sebagai informasi yang bermanfaat bagi kita semua Untuk sharing bagaimana menurut saya Ciri-ciri channel yang bakalan sukses Saya membaca banyak sekali Saya mempunyai sahabat-sahabat yang subscribe ke saya itu Selalu saya analisis Hampir 80% dari channel-channel sahabat semua Yang subscribe ke saya dan mengikuti saya itu Mempunyai ciri-ciri sukses Nah ciri-ciri sukses apa yang saya maksud Artinya bakalan di kedepannya itu Akan mudah untuk mengajukan monetisasi Dan dalam waktu hanya beberapa bulan kedepan lagi Mungkin sudah bisa Sukses ya Sudah bisa dimonetisasi Menurut analisis saya secara logika Bukan menggunakan aplikasi Oke sahabat Kali ini saya akan fokus ke salah satu channel Yang saya anggap Memenuhi 80% ciri-ciri yang saya pahami Bahwa channel akan sukses Ciri-ciri itu ya Tidak seperti ciri-ciri yang dimiliki oleh Wahji Banjar Kalau Wahji Banjar ini memiliki ciri-ciri suksesnya Hanya 40% Yang saya pilih kali ini adalah Yang mempunyai 80% dari ciri-ciri itu Oke akan kita bahas Kita akan langsung ke Satu channel Apa saja ciri-cirinya Yang menunjukkan bahwa channel ini Bakalan sukses Saya terfokus kepada satu channel saja dulu ya Channel teman saya ini Yaitu Zakir Brewok ya Yang pada saat ini sudah mempunyai 636 subscriber Oke Ciri-ciri apa yang ada di channel ini Sehingga saya anggap Channel ini bakalan sukses Oke Nah ketika saya berkenalan dengan Zakir Brewok ini Di chat ketika dia subscribe ke saya ya Dua bulan yang lalu Ini sahabat-sahabat Dan ketika itu Seperti yang sahabat lihat Ini subscribernya Dua bulan yang lalu itu Hanya 86 subscriber Ini ya Ini dia Rekord Catatan atau screenshot Saya pertama kali berdialog Dengan Zakir Brewok Ketika dia subscribe ke saya Pertama kali Dan langsung saya Publikasikan di promosi Tab komunitas saya Pada saat itu Channelnya mempunyai 86 subscriber Oke 86 subscriber ya Sahabat-sahabat ya Nah channel ini sekarang Sudah ditonton Sebanyak 22.663 Pada saat sudah mempunyai 636 subscriber Ya sahabat-sahabat Dan akun channel ini bergabung ke youtube Pada tanggal 13 Juli 2017 Nah channel Jakir Brewok ini Sudah upload video pertama Tiga bulan yang lalu Tepatnya pada Satu bulan Sebelum berteman dengan Saya Nah sahabat ini Nah sahabat inilah data-data Dari video yang dimiliki Konten yang sudah dimiliki oleh Jakir Brewok Dari awal di upload Sampai ke Yang terakhir di upload ini Fokus membahas tentang Mancing Jadi sahabat Kalau channelnya Pengen sukses Salah satu cirinya Adalah Fokus dalam satu Tujuan Fokus dalam satu Topik Tidak tergoda oleh Topik-topik yang lain Satu channel membahas Satu topik Sehingga akan Lebih mudah ketika Memasang kata kunci Atau keyword Di channelnya Ketika dia Membuat Sio Sio pada setiap Upload video Itu akan mudah Untuk membuat Tag ya Kata kunci Menyesuaikan dengan Channel kata kunci Yang dimiliki oleh Channelnya Sehingga Video ini Direkomendasikan oleh Youtube Kita lihat Coba Ini satu bulan yang lalu Sudah ditonton 1.800 1.000 1.000 Semua Ini adalah hasil Rekomendasi Youtube Saya yakin ya Kalau hasil promosi Ke grup kemanapun Tidak akan bisa mencapai 1.000 Ini Ya Yang kedua Selain topiknya Fokus Adalah Rajin bikin Tombnail Ini dia Hampir 90% Dari video ini Dia kasih Dengan top Nail yang Sangat Menarik Coba kita Lihat Jadi ketika Youtube Merekomendasikan Videonya Orang tertarik Dan penasaran Ingin mengklik Videonya Sehingga ini Ini akan menambah View Dan tentunya Juga akan memancing Angka Subscriber Oke Yang keberikutnya Ciri-ciri Kenapa Zakir Bilewok Ini saya anggap Channel yang bakalan Sukses Jauh Lebih sukses dari saya Nantinya Ini ya Karena kalau punya saya Tadi Ciri yang pertama Saja sudah tidak Saya miliki Saya mempunyai Channel Yang kontennya Gado-gado Kalau dia ini Sangat fokus Sangat enerjik Gitu kan Ibarat Kaca pembesar itu Bisa memfokus Dan bisa menghasilkan Panas yang begitu Bisa membakar Apapun yang ada Di bawah kaca pembesar itu Bisa memfokus Satu cahaya Nah Yang keberikutnya Di samping Videonya ini Mempunyai Topna Dan Fokus ya Sehingga mudah Direkomendasikan CEO-nya Mudah untuk dibuat Dan diprogram Begitu ya Di pencarian Mudah ditemukan Yang ketiga Ini konsisten Saya melihat Bahwa Zakir Briwok Ini konsisten Dalam upload video Nah ini penting Sahabat Jangan sampai Kayak channelnya Okagi Banjar Saya pernah Upload video Dalam 3 hari Upload 100 video Alhasil Videonya hanya Ditonton Satu atau Dua kali Oleh orang lain Sampai sekarang Tak ada yang nonton lagi Kenapa? Karena video itu Di upload secara bersamaan Di publik secara bersamaan Dalam satu waktu Jadi kalau sahabat upload video Boleh sekaligus Sepuluh Sepuluh atau seratus Tapi Publiknya Harus terjadwal Jangan langsung publik Secara bersamaan Coba kita lihat Punya Zakir Briwok Nah Ini Tiga hari yang lalu Enam hari yang lalu Satu minggu Satu minggu Berarti Bisa dipastikan Zakir Briwok ini Mengupload videonya Dua kali seminggu Upload lah video Dua kali seminggu Kalau memang Sudah ditetapkan Dua kali seminggu Di hari-hari yang Sahabat pilih Paling Banyak Menonton Di saat upload itu Sahabat sendiri Yang tahu Kapan itu Dan bagaimana Cara menganalisisnya Kapan Yang tepat Waktunya Untuk upload video itu Nanti akan saya bahas Caranya itu ya Sini kita Kita akan bahas Bagaimana bisa konsisten Dalam upload Video Yang keberikutnya adalah Semua konten Yang di upload ini Original Asli menggunakan suaranya Musik Musiknya Mudah-mudahan Tidak kupereik Saya tidak tahu Kalau kupereik Kalau tidak Itu kan Yang punya channel Yang tahu Tapi saya lihat Disini menampilkan Ciri khasnya Zakir Briwok Dia berbicara Menyapa penonton Sangat komunikatif Dan Yang sangat penting Adalah Ciri khasnya Ada Dia miliki Disini Ciri khas mancing Dan ciri khas Kata-katanya Ciri khas Dia berbicara Dan ciri khas Lapangan-lapangan Dia Bikin Konten ini Nah tentunya kan Ini akan Menjaga Supaya Nanti di kemudian hari Videonya ini Tidak bakalan Kena Pelanggaran Komunitas Begitu ya Nah kalau sampai Ada pelanggaran Nanti malah Ada jam tayang-jam tayang Yang sudah segini banyaknya Ditonton segini banyaknya Bahkan orang yang subscribe Disini juga Akan diminta Untuk dihapus Ketika Monetisasi Dan itu akan Berbahaya sekali Dan akan Menjadikan channel Yang bakalan sukses Jadi Gagal Yang keberikutnya Adalah Kita lihat Kualitas videonya Kualitas videonya Dari segi Cara merekam Suara Bagus Kemudian Bikin judul Dengan Tepnail Juga bagus Nah sehingga Video-videonya Ditonton oleh banyak orang Ketika orang Melihat di Penelusuran Ketika direkomendasikan Oleh youtube Dan tampil Orang jadi tertarik Untuk mengklik Orang-orang yang Tentunya yang setuju Dengan Yang terhibur Dengan Kegiatan-kegiatan Mancing Seperti ini Karena kan Dia sudah fokus Ke masalah Mancing Nah dan tentunya Juga di deskripsi Sudah mengikuti Bagaimana cara Supaya mendapatkan SEO yang bagus Mulai dari Judul Nama file Yang ketika di upload Sama dengan judul Dan juga Di deskripsi Di tag nya juga Di Sub judul Di kata kunci Semuanya Sudah Dibikin dengan Sangat bagus Alhasil akan Menghasilkan Hanya dalam Satu bulan Bisa seribu Kali ditonton Padahal Subscriber nya Belum sampai seribu Yang terakhir Yang menurut saya Paling penting Ini sahabat-sahabat Ya Nah ini paling penting Adalah Aktif dalam Berinteraksi Karena kita bukan Artis Zakir Briwok Bukan artis Nah maka kita harus Rajin berinteraksi Yang pertama Interaksi Yang pertama adalah Menyapa penontonnya Coba kita lihat Zakir Briwok Ini ketika Dia upload video Ini sudah mempunyai 632 penonton Dan 527 komentar Dan ternyata Hampir semua komentar Dari teman-teman itu Dia balas Nah ini kuncinya Ada Kepercayaan Dari penonton Terhadap Zakir Briwok Kalau ini dia Pertahankan terus Maka Channelnya akan Terus Maju Interaksi yang kedua Adalah Interaksi eksternal Saya yakin Zakir Briwok Ini tidak hanya Mengandalkan videonya Saja Pasti Dia juga akan Bergabung di Grup-grup Top komunitas Orang-orang Yang sudah Banyak pengunjungnya Ya Dibaik itu di Grup Top komunitasnya Youtube Ataupun di Komunitas-komunitas Facebook Ataupun di WA Nah dari sana Dia bisa memancing Memanggil Penonton Untuk nonton Dan berkomentar Di videonya Dan ini sangat Direkomendasikan oleh Youtube Kalau komentar itu Banyak Dan juga Penontonnya Juga banyak Seperti ini Hanya dalam Beberapa hari Sudah mendapatkan Penonton 630 Kurang lebih Satu minggu Ini ya Lebih satu minggu Nah 632 Tontonan Bagaimana dengan Video barunya 12 Mei Berapa hari ya Sudah 243 Penonton Dan 225 Komentar Sedangkan Subcribernya Baru 636 Nah Jadi dalam Beberapa hari Sudah Hampir 30% Dari Subscribernya Itu Nonton Dari Channelnya Ini Dan ini Akan sangat Direkomendasikan oleh Youtube Channel-channel Yang seperti ini Daripada Sahabat yang Mempunyai 1000 Subscriber Tapi Dalam 3 hari Dalam 48 Jam Hanya 10% Yang Balik Nonton Baik itu Penonton Yang dari Subcribernya Ataupun Dari Manapun Youtube Cetak peduli Yang penting Dari Angka Jumlah Subcribernya Sekian Persen Minimal 26% Mencukupi Untuk Angka Subcribernya Sendiri Artinya Subcriber Yang dimiliki Itu Benar-benar Palit Begitu ya Nah ini Interaksi Ini yang Paling Penting Buat Zakir Briok Yang harus Dipertahankan Untuk Mempertahankan Kepercayaan Penonton Alhamdulillah Dan Superpower Sekali Kalau Zakir Briok Bisa Berinteraksi Dengan Channel-channel Yang Satu Topik Topiknya Mancing Cari Channel Yang sudah Unggul Yang juga Tentang Mancing Itu Akan Sangat Superpower Karena Kedepannya Penonton Akan Bisa Difokuskan Untuk Yang Mancing Saja Tidak Seperti Haji Banjar Penonton Macem-macem Beralih Topik Ini Lari Kesana Lari Kesitu Akhirnya Penonton Yang mana Yang mau Ditonton Yang mana Yang mau Disuguhin Yang mana Yang Diapain Gitu Kan Nah Kalau Khusus Mancing Itu Fokus Nanti Suguhannya Khusus Dan Yang datang Khusus Akhirnya Semuanya Bisa Menyantap Dengan Nyaman Saya Simpulkan Yang pertama Tujuan Dan Topik Serta Kontennya Itu Fokus Di satu Topik Yang Kedua Konsisten Opload Video Yang ketiga Kontennya Harus Original Yang keempat Adalah Kualitas Video Yang terakhir Adalah Yang paling Penting Itu Adalah Kerja Keras Aktif Dalam Berinteraksi Oke Terima kasih Sahabat-sahabat Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Jangan lupa Bagikan Video ini Bila dirasa Bermanfaat Untuk Teman Yang lain Dan Jangan lupa Yang belum Subscribe Untuk Mendukung Saya Bisa Terus Membuat Konten-konten Yang Saya Anggap Bermanfaat Buat Sahabat-sahabat Semua Dan Like Juga Kasih Komentar Juga Silahkan Sahabat-sahabat Kalau ada Hal-hal Yang lain Yang mau Ditambahkan Tambahkan Di Komentar Kita Berbagi Sesama Pemula Saya Juga Pemula Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh